Dan sudah tersambung melalui samong telepon dengan Bapak Darlian Syah, Kepala Badan Penanggulangan Bejana Daerah atau BPBD Kalimantan Tengah. Selamat sore Pak Darlian Syah. Selamat sore Mas. Pak Darlian, boleh diceritakan kepada kami di update informasinya sudah sejauh mana penanganannya dan apakah dari 140 titik panas sudah mulai berkurang atau semakin bertambah Pak? Jadi untuk hari ini titik panas sebanyak 145 hotspot gitu ya, tetapi sebenarnya tidak semuanya signifikan menyebabkan kejadian kebakaran hutan tanlahan dan sekarang seluruh porsone yang terkait ORI, TNI, kemudian BPI, kemudian BBBD, kemudian relawan-relawan ini bergerak di pemadaman-pemadaman ini di lokasi-lokasi yang sudah terbakar gitu Mas. Dan ada beberapa titik yang memang kita akui, katakanlah seperti di Dadahub gitu ya, itu ada 186 hektare, itu sana dipurukan juga peson ekosinulnya, kemudian juga ada di Mentaya di daerah Kota Tingur, itu sekitar 450 hektare juga. Tim kita bermalam di sana, jadi ada paduan antara Satgas Darat bergerak ke titik-titik kebakaran, dibantu juga oleh Satgas Darat dengan menggunakan helikopter untuk pemadamannya. Berapa personel Pak Darlianceh yang kemudian digerakkan untuk memadamkan di lebih dari 140 titik itu dan tantangan dan hambatannya apa sih Pak di lapangan Pak yang mungkin bisa digambarkan kepada kami? Tantangan hambatannya karena memang luasan, baik mineral dan non-mineral di Kota Ting itu kan sangat luas Pak ya, sehingga Satgas Darat itu kesulitan untuk mencapai titik kejadian kebakarannya, kemudian juga keadaan kendala sulitnya memperoleh air untuk memadamkan api gitu ya. Tetapi kita terus berupaya maksimal dan Alhamdulillah sampai hari ini masyarakat tidak ada yang terdampak, dan ini sudah mulai bisa dipadamkan secara keseluruhan. Jadi masyarakat tidak ada yang terdampak, maksudnya terdampak bagaimana Pak? Apakah kualitas udara atau mungkin terdampak langsung dari kebakaran hutan ini Pak? Ya, artinya dari sisi kualitas udara itu masih dalam kondisi aman, kemudian juga dampak langsung usahanya kena kebakaran dan seterusnya itu belum ada. Untuk penerbangan sendiri apakah ada gangguan Pak? Penerbangan kita masih semuanya masih dalam kondisi normal, artinya sekolah tidak diliburkan, penerbangan itu masih aktif gitu Pak, kemudian aktivitas-aktivitas masyarakat secara ekonomi dan sosial itu masih berjalan secara biasa aja. Baik, Pak Dahlian Syah mungkin masyarakat juga ingin tahu sebenarnya dari investigasi atau mungkin pengetahuan dari pihak Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, terutama BBBD-nya, apa sih Pak yang menjadi penyebab utama kebakaran ini? Dia ada di 145 titik tadi meskipun ada yang besar, ada juga yang kecil, kata Pak Dahlian Syah. Jadi yang 145 itu bukan berarti hotspot itu kebakaran semua. Ya, hotspot itu kan artinya tingkat kepanasan gitu ya. Jadi kalau yang terjadi kebakaran itu di beberapa titik yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya di Kapuas gitu ya, itu di Drahu, kemudian di Kabupaten Kota Waringin Timur itu di, apa namanya, Mentaya Hilir, kemudian di Kabupaten Pulang Pisau itu di Sepanggau Kuala, kemudian Surian Hilir itu di Kabupaten Surian gitu ya. Itu penyebabnya apa itu Pak Dahlian Syah? Penyebabnya memang, saya kembali lagi, artinya kelalayan masyarakat gitu ya, artinya mereka memang mungkin ya tidak memahami bahwa di Kalking ini tidak ada toleransi untuk membakar hutan, jadi mungkin ada yang coba-coba, jadi saya akan itu lalai lah gitu ya. Tapi ini hari ini Kapolda sangat tegas bahwa akan menindak tanpa toleransi kalau ada masyarakat ataupun perusahaan membakar dengan sengaja. Yang terakhir Pak Dahlian Syah, apa nih Pak rencananya dalam 1-2 hari ke depan untuk terus menekan luasan dari titik-titik panas atau mungkin titik-titik api yang ada di Kalimantan Tengah sendiri sehingga tidak semakin meluas Pak dampaknya? Yang pertama kami mengaktifkan seluruh posko di kabupaten dan kota termasuk pos-pos lapangan sampai ke kecamatan, kemudian di daerah rawat-rawat kebakaran, hutan dan mahal, itu pos lapangannya bermalam, ya kalau ada kejadian-kejadian kebakaran yang terjadi di malam hari. Kemudian juga kita aktif melakukan patroli-patroli, termasuk yang paling kami, apa namanya, kualitaskan adalah menyampaikan kembali maklumat kapolda bahwa membakar kustan itu diancam tindakan pidana. Oke, apakah butuh bantuan Pak dari pemerintah pusat misalnya atau dari luar daerah, apakah Kalimantan Tengah sendiri masih cukup bisa mengatasi masalah ini hingga saat ini Pak? Saya pikir kalau Kalimantan Tengah masih cukup, paling yang bisa bantuan mungkin nanti untuk pemadaman udara, biasanya kita dibantu dengan BNPB, helikopter-helikopter water bombing. Kita sekarang ada lima helikopter water bombing, tapi dua masih kita pinjam sementara di Kalimantan Barat. Jadi tiga yang efeknya operasional. Baik, terima kasih Pak Dalian Syah atas perbuncangannya. Mudah-mudahan kebakaran hutan tidak semakin menyebab dan bisa segera diatasi. Amin, amin. Saya yakin kalting bebas asap. Mudah-mudahan Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Dalian Syah kepala BPBD Kalimantan Tengah. Bakaran hutan dan lahan membuat kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mulai diselimuti kabut asap tipis pada Senin pagi. Perhatikan dengan keadaan seperti ini untuk menjaga penyakit dari serangan asap tersebut. Seribu masker dibagikan gratis kepada masyarakat. Asap tipis menyelimuti kota Palangkaraya Senin pagi. Hal itu membuat aktivitas warga, terutama pengendara-kendaraan sedikit terganggu. Selain perih di mata, warga mengeluhkan sesak nafas karena menghirup asap. Guna mengurangi dampak kabut asap bagi kesehatan warga, beberapa relawan membagikan ribuan masker gratis kepada pengendara. Dalam waktu hampir dua jam, sebanyak seribu buah masker habis dibagi-bagikan kepada pengguna jalan. Ya, mulai kabut asap makanya penapasan ini kurang sehat, kurang ringan, kurang nyaman. Apa yang dirasakan saat ini Pak? Yang kita rasakan ini patuh, kena bulu, terus dada ini agak sesak. Koordinator aksi pembagian masker gratis, Heru Hidayat, mengungkapkan pembagian masker ini sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga. Memberikan puas padaan, antifatir pada masyarakat dengan cara pembagian masker. Dan kami mengajak semua elemen, saat ini kita harus waspada terhadap kebakaran karena kita tidak ingin kembali mengalami hal yang lebih sangat sulit dan memperhatinkan itu pada tahun 2015 kemarin. Warga berharap kepada pemerintah daerah mampu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih telah menonton!